Harapan tak biasa seorang pelatih untuk anak asuhnya dilontarkan nakoda Cafe Mechelen. Pelatih Sandy Walsh tersebut mengungkapkan tak ingin terlalu lama ditinggalkan anak asuhnya. Diketahui, Liga Pro Belgia memang tengah berjalan saat agenda Timnas Indonesia tampil di Piala Asia tahun 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta yang ikut memanggil Sandy Walsh yang kini berkarir untuk Cafe Mechelen. Padahal sosok Sandy Walsh masih dibutuhkan untuk mengawal lini pertahanan Cafe Mechelen. Setidaknya, Sandy Walsh akan melewatkan dua pekan Liga Belgia melawan Gen 20 Januari dan RWDM 29 Januari. Namun, jika Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar, Sandy Walsh kemungkinan akan absen hingga 3 pekan. Hal ini membuat pelatih Cafe Mechelen mencak-mencak berharap langkah Timnas Indonesia tak terlalu panjang di Piala Asia. Kita tidak memiliki banyak pilihan rotasi dengan Sandy Walsh Piala Asia dan Mori Konat Piala Afrika. Kita harus kehilangan dua pemain bertahan, terang besnik hasi, dikutip futbol kran dari GVA. Bagaimanapun kita harus memikirkan semuanya, mereka jelas akan melewatkan pertandingan melawan Agen P. Saya berharap mereka Sandy Walsh dan Mori Konat tidak melaju ke babak berikutnya, jelasnya hasi menilai klub tak bisa bergantung pada bursa transfer, ia hanya akan bekerja dengan pemain yang ada, termasuk Sandy Walsh dan Mori Konat. Itulah mengapa pelatih berusia 51 tahun tersebut tak rela lama-lama melepas dua pemain tersebut di luar agenda FIFR. Harapan besnik hasi tentu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang ingin mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar. Sebagai informasi, 4 kali timnas Indonesia lolos Piala Asia, Garuda tak pernah lolos 16 besar, langkah Garuda selalu terhenti di fase grup. Kini, Sienta Yang mengaku, optimis bisa membawa timnas Indonesia memecahkan rekor tersebut. Meski lawan timnas Indonesia di grup D sangat menterang, STY tak kalah nyali, Indonesia secara ranking FIFR juga paling rendah. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Ujar Sienta Yang yang dikutip dari laman PSSE, Kamis 21 Desember 2023, persiapan kita targetnya 16 besar. Untuk itu, saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Kita juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia tahun 2023. Ujar Sienta Yang, untuk bisa lolos ke babak 16 besar, timnas Indonesia harus menjadi juara atau runner-up group. Garuda juga bisa nyimpil lolos dengan memanfaatkan 4 klub posisi ketiga terbaik. Saat ini, timnas Indonesia tengah menjalani TESI di Turki. Sandy Wals dikabarkan akan segera melakukan perjalanan menuju Turki pada Kamis 28 Desember 2023. Adapun TESI timnas Indonesia digelar mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, Sebelum berlagak di Piala Asia tahun 2023, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni tiga pertandingan uji coba. Uji coba pertama dan kedua, timnas Indonesia bakal menjajal Libya pada tanggal 2 dan 5 Januari. Setelah dari Turki, timnas Indonesia juga akan melakoni uji coba melawan Iran di Qatar pada 6 Januari tahun 2024. Ada pun gelaran Piala Asia tahun 2023 sendiri, bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Di Piala Asia tahun 2023 nanti, timnas Indonesia tergabung group D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.